Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus. Dan kita mulai informasi pada pagi hari ini dari emiten ada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP. Memastikan akan membagikan dividen tunai final mencapai 2,33 triliun rupiah. PT Indofood Sukses Makmur TBK atau INDF sebagai pemegang saham pengendali ICBP akan merauk dividen 1,87 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP di 26 Juni 2024 menyetujui usulan direksi untuk membagikan dividen tunai final 200 rupiah persaham atau sebesar 2,33 triliun rupiah. PT Indofood Sukses Makmur TBK atau INDF sebagai pemegang saham pengendali ICBP akan meraup dividen 1,87 triliun rupiah. Sementara itu, sisa dividen setelah pembagian kepada INDF atau sebesar 454,04 miliar rupiah akan diperubutkan pada pemegang saham publik yang namanya tercatat di daftar pemegang saham atau DPS ICBP sesuai dengan batas recording date. Manajemen ICBP menyampaikan sebesar 5 miliar rupiah dari laba bersih akan disisikan sebagai dana cadangan, adapun sisa dari laba bersih tahun buku 2023 akan ditempatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Seperti diketahui, di sepanjang 2023 lalu, ICBP berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 6,99 triliun rupiah, meningkat sebesar 52,39 persen secara tahunan dari 4,58 triliun rupiah di 2022. Pendapatan meningkat mencapai 67,1 triliun rupiah atau naik 4,80 persen secara tahunan dari 64,79 triliun rupiah di 2022.